Sementara itu ratusan relawan sekampunan Tanah Laut satu lalu menggelar buka puasa bersama di kantor dinas sosial Kabupaten Tala. Sebelum buka bersama, relawan membagikan takjil kepada warga yang melintas di jalan. Kegiatan diawali dengan membagikan takjil kepada warga yang melintas di jalan Haji Bu Yasir sampai pertigaan perkantoran pemerintah Kabupaten Tala. Kemudian dilakukan dengan buka puasa bersama di kantor dinas sosial Kabupaten Tala. Buka puasa bersama ini dihadiri ratusan relawan dari belasan kelopok relawan yang datang dari beberapa desa di Tanah Laut dan juga hadir puluhan anggota ikatan sopir ambulan Tala. Selain itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Tala Daniel Kipri dan Kepala Dinas Sosial Tala Eko Trianto. Bupati Tanah Laut H.M. Soekamta melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekedat Tala mengatakan para relawan selama ini sangat membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Tanah Laut Eko Trianto mengatakan relawan Tala bersatu ini merupakan wadah para relawan dari berbagai organisasi. Sehingga dalam jangka pendek perlu dilakukan konsolidasi agar keberadaan relawan benar-benar dapat membantu pemerintah dan masyarakat. Jangka pendek menengah panjang. Jangka pendek kita hanya konsolidasi. Konsolidasi itu terima kasih. Kita satukan semua supaya kita bisa melakukan budak-budak. Jadi pilar-pilar sosial itu kita satukan. Jumlah yang ikut hari ini 325 orang. Berarti setanah laut lah. Ini setanah laut dari Jorong apalagi dari isan tanah laut itu semua bulan desanya datang tadi. Pada kesempatan ini Sekda Tala juga menyematkan secara simbolis kartu anggota Ikatan Sopir Ambulan Tanah Laut, Isatala. Penyematan diikuti KD Sosial dan Ketua Isatala. Isatala dianggotai 63 orang dari 130 kabupaten di tanah laut. Dari tanah laut, Jul Kipri Yunus, Aineus melaporkan.